Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini Saya munculin disini ya Dari Afsalun Sertenti Bang mau nanya, aku kan gunain trik follow-unfollow Terus akunku dibatasin Instagram Padahal kuotanya banyak tapi memberitahunya tidak dapat memperbarui beranda Itu bahaya gak bang? Jadi karena dia melakukan spam Itu gak baik juga sebenarnya buat akun Gimana solusinya? Akan kita bahasin video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan membahas gimana caranya mengatasi akun Instagram yang kena pembatasan Jadi kalau kamu melanggar sesuatu Banyak ya yang melanggarnya Saya akan langsung masukkan layar laptop saya aja deh Biar lebih gampang dijelaskan Jadi kalau teman-teman lihat, ini biasanya beberapa hal Atau beberapa masalah Atau beberapa contoh notifikasi ya Yang mana notifikasi ini biasanya muncul Saat kita melanggar Melanggarnya itu apa aja? Yang pertama kayak tadi, spam Jadi kayak spam follow-unfollow Spam like, spam comment Terus apalagi Kalau ini itu dia melanggar kayak dia bikin Dia bikin konten yang melanggar Misalkan konten apa? Konten-konten tentang kekerasan Contoh dia bikin konten seperti itu Atau biasanya dia membuat konten-konten yang melanggar Contoh ayo follow saya atau giveaway Biasanya itu kan rawan band Jadi, kalau kamu melanggar-langgar aturan seperti itu Nanti akunmu akan muncul notifikasi seperti ini Yang mana kalau kamu lihat Your account cannot be shown to non-followers Jadi, akunmu itu gak bisa menjangkau orang-orang baru Atau gak bisa menjangkau followers baru Oke, ini masalah yang dialami oleh akun ini Oke, nah pertanyaannya adalah Gimana mas caranya mengatasi masalah ini Jadi, kamu bisa cek yang pertama di akun statusmu Jadi, apakah masih ada tanda seru gini Atau udah centang Oke, nah Ngeceknya gimana? Saya akan langsung masuk ke layar lab handphone saya aja deh Biar lebih gampang jelasin Oke, jadi ini kan ya Yang pertama kamu tinggal klik Instagram Oke, Instagram seperti ini Kamu klik yang dari sini Terus kamu scroll ke bawah ada bagian akun status Ini ya, akun status Kamu lihat Nah, kalau punya saya kan sehat gitu ya Jadi, kamu lihat Apakah ada yang melanggar gak? Oh, misalkan Di sini ada yang melanggar nih Nah, kamu bisa lihat Yang melanggar itu bagian apa gitu Terus nanti juga bisa acuin banding Jadi, di sini kan kamu bisa lihat nih Apakah ada konten yang di remove Sama Instagram karena melanggar Atau ada yang apa Konten-kontenmu gak bisa direkomendasiin gitu Ini kalau kita lihat Your content may be eligible for recommendation Jadi, biasanya kalau kontenmu melanggar itu Ini santan seru kayak gini Yang di layar tadi ya Terus, apakah kontenmu Kalau melanggar biasanya gak bisa monetisasi Ya, jadi gak bisa dikirimin gift gitu Atau ada beberapa fitur yang kamu gak bisa pakai Oke Kalau kamu melanggar Jadi, cek dulu di sini Apakah ada melanggar gak? Kalau misalkan ada melanggar Kamu bisa acuin banding juga Biar nanti akunmu dibukain gitu Jadi, kamu bisa cek di sini Dan saya akan langsung masuk ke layar laptop saya lagi Oke, jadi cek dulu Mana yang melanggar Dan kalau udah melanggar Ya, gimana mas? Solusinya ada beberapa Yang pertama Walaupun ini solusi gak 100% pasti ya Karena di kasus kita sih Ada beberapa teman-teman di komunitas Bisa, cuman gak 100% pasti Tapi yang pertama adalah Solusi yang satu Kamu bisa diamin dulu 5-7 hari dan gak usah posting Jadi, akunnya misalkan melanggar Yang melanggar dihapus Kontennya melanggar Terus, jangan melanggar lagi Yang kedua Dan diamin aja dulu Jadi, gak usah posting apa-apa Yaudah, pokoknya akunnya diamin dulu Sampai dalam waktu 5-7 hari Oke Kalau misalkan sudah Hari ke-8 Coba di-posting lagi Dan dilihat Apakah jangkauannya itu Udah mulai normal Atau masih gak normal Kalau masih gak normal Biasanya saya diamin lagi Yang kedua Hapus konten yang melanggar Peraturan di Instagram Jadi, kalau misalkan Yang melanggar itu konten A Nah, konten A ada apa Melanggarnya yang kata follow kah Atau ada apa Nah, itu kontennya dihapus Tapi, kalau biasanya Melanggar langsung di-take down sih Sama Instagram Tapi, kalau belum Dihapus dulu Terus, udah diamin dulu Terus Lihat Hari ke-8 Nanti di-posting lagi Oke, jadi Hari ke-8 Coba posting lagi Apakah Udah mulai naik nih Kontennya Atau udah mulai normal gak? Jangkauannya Kalau misalkan normal Kalau saya sih Biasanya diamin lagi Ya, diaminnya berapa? Ya, diamin 3-5 harian lagi Dan kita akan nanti lihat Dan yang ketiga Ya, ini gak bisa menjamin sih Jadi, kalau misalkan Akunya udah melanggar Jangkauannya drop Akan sulit Akan sulit kembali Untuk normal Makanya Kalau bisa Jangan melanggar Tapi, kalau udah terlanjur Ya, 2 solusi ini Yang bisa kamu lakukan Semoga Akunya juga bisa kembali Dengan normal Karena, kalau ditanya Ada solusi lain gak mas? Ada orang dalam gak? Gak ada Teman-teman Itu Ya, berhubungan langsung Dengan botnya Instagram sih Jadi, kita gak bisa Ngapang-ngapain ya Tapi, 2 solusi ini Adalah 2 solusi yang bisa Kamu lakuin Agar kontenmu Semoga Akunya juga bisa Kembali normal Dan jangkauannya bisa Kembali normal juga Ya Dan, kurang lebih Teman-teman Itu solusi singkat Ya, terkait video ini Gimana caranya Mengatasi akun Instagram Dan dibatasi Ini juga bisa berlaku sih Buat kamu yang Untuk Facebook Pro ya Karena, kalau Facebook Pro Ada juga yang nanya Dan, katanya sih berhasil Nanti kamu bisa coba sendiri Ya Dan, kurang lebih Itu aja di video ini Semoga bermanfaat Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komen Dan pastikan kamu Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa di video ini